Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan keberadaan Pondok Lansia. Dina Sosial Jawa Timur menilai Pondok Lansia Kota Madiun bakal membantu menampung Lansia non-potensial. Apalagi 7 UPT milik Dinsos Jatim terisi penuh dan tidak menjangkau semua Lansia. Permasalahan Lansia menjadi atensi Dina Sosial Provinsi Jawa Timur. Dari data yang ada saat ini terdapat 6,4 juta Lansia berumur 60 tahun ke atas yang ada di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 940 Lansia yang mampu ditampung oleh Pemprov Jatim di 7 UPT. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiana saat menghadiri Perjanjian Kerjasama atau PKS pengelolaan dan pelayanan Pondok Lansia antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Madiun di Balai Kota Madiun menjelaskan. Pondok Lansia Kota Madiun telah melalui serangkaian tahapan mulai dari Kemendagri, Kementerian Sosial hingga Pemprov Jatim. Dengan adanya Pondok Lansia ini bisa membantu kewenangan yang harusnya dijalankan oleh Pemprov Jatim. Jaminan sosial kepada para Lansia khususnya di Kota Madiun dapat tercover dengan baik. Mungkin secara berkala kita akan tugaskan untuk memantau, dan kemudian mungkin juga diperlukan pendampingan sikus sosial dari Kota Madiun bisa menggunakan anak-anak kami. Baru-baru saja Kota Madiun yang mempunyai inisiasi seperti ini. Se-Indonesia ya, Bu ya? Se-Indonesia ya. Karena memang kewenangan tadi, tapi ini Alhamdulillah kita sudah melalui Kemendagri ya Pak ya. Kemendagri, kemudian Pemprov Jatim, mudah-mudahan ini praktek baik ya yang bisa dilakukan oleh Kota Kota. Kalau mana provinsi sudah tidak bisa, tapi memang ada keterbatasan dalam jumlah ya. Dalam Kota UPT kita kan tadi yang saya sampaikan, 7 UPT kita selalu puluh 940, sementara penjangkauan Lansia di luar UPT juga banyak yang kita berdayakan. PJ Wali Kota Madiun, Edi Suprianto mengatakan, dari data yang disajikan terdapat 32.280 Lansia di Kota Madiun. Dari jumlah itu, 588 jiwa merupakan Lansia non-potensial alias ngebrok, dengan rincian 115 Lansia tanpa keluarga yang dirawat oleh lingkungan sekitar, 72 Lansia tanpa keluarga yang tinggal di rumah kos atau kontrakan, dan 401 Lansia tinggal bersama keluarga. Untuk itu, keberadaan pendok Lansia ini dapat menampung Lansia kurang mampu maupun tidak terawat oleh keluarganya. Dan ini kemarin, sebelum ada MUI ini, kita hanya bisa menampung Lansia itu, biasanya terata selentara. Tapi setelah dengan adanya perjanjian kerjasama ini, nanti Lansia yang ngebrok atau yang apa yang di sana, nanti bisa sampai di sana, sampai memandu diambil keluarganya, atau tidak yang tidak punya keluarga, ya sampai di sana, sampai selamanya. Karena ini juga kerjasama dengan dinas sosial dalam hal mungkin standar, standar-standar pelayanan, nanti tentang tenaga-tenaga pelayanan yang kurang maksimal, kita bisa kerjasama dengan pelatihan-pelatihan, dan sebagainya nanti bisa kerjasama dengan dinas sosial. Pemprov Jatim dan Pemkot Madiun akan melakukan penguatan mitigasi sebagai pencegahan agar Lansia tidak terlantar. Pasalnya, beberapa kasus yang ditangani, salah satunya Lansia terlantar yang keluarganya tidak diketahui. Chris Wanto, JTV, Madiun.